Selamat datang, selamat join Sambil menunggu teman-teman yang lainnya juga Saya akan membacakan acaranya terlebih dahulu Agar acara AFET kali ini berjalan lancar ya dok Dari awal sampai akhir nanti Nah, role-nya itu adalah Mohon matikan mikrofon teman-teman Selama Prof. Denny berbicara ya Agar kita semua bisa mendengarkannya dengan jelas Apa yang disampaikan Prof. Denny nanti Matikan juga kamera Untuk memperlancar koneksi Dari teman-teman semuanya di rumah Nah, teman-teman juga bisa nanti bertanya pada kolom chat Yang ada di samping kanan itu Diklik aja Terus teman-teman semua bisa bertanya lewat situ Jika ada pertanyaan langsung aja tanya lewat situ Nanti saya akan menanyakan kepada Prof. Denny di sesi tanya jawab Kemudian teman-teman dipersilahkan menyalakan mikrofonnya Jika memang Prof. Denny bertanya kepada teman-teman Nanti di sesi Q&A Nah, di sini kami juga menyarankan teman-teman Untuk menggunakan brosernya lewat Google Chrome Untuk koneksi yang lebih stabil Nah, kemudian Saya akan menjelaskan agenda kita kali ini Yang pertama adalah Perkenalan Lalu dilanjutkan oleh penjelasan dari Prof. Denny Mengenai kelainan jantung pada pet kesayangan Ya, itu meliputi apa saja gejalanya Jenis penyakit jantung Lalu cara merawat pet yang memiliki penyakit jantung itu sendiri Jadi mohon disimak baik-baik Penjelasannya pasti sangat berguna bagi kita semua Lalu di akhir sesi nanti Akan ada sesi tanya jawab Nah, setelah kalian mendengarkan semua penjelasan dari Prof. Denny Silahkan Silahkan bertanya Dan nanti akan dijawab Langsung oleh Prof. Denny ya Jadi mumpung dalam kesempatan kali ini Silahkan kalian bertanya di kolom set Dan sebisa mungkin Prof. Denny dimanfaatkan Di sesi kali ini untuk bertanya Seputar kesehatan jantung Kesehatan jantung pet Nah, gimana? Sudah siap semuanya? Sebentar, aku mau Ya, jadi apakah sudah siap semuanya? Karena acara ini terselenggara berkat PAU Indonesia Terima kasih PAU Indonesia yang sudah memfasilitasi Sudah mempertemukan Prof. Denny Kepada semua teman-teman pencinta Anak bulu di Indonesia Kemudian mari kita berkenalan langsung Dengan tim di balik PAU Indonesia Silahkan dari PAU Indonesia Terima kasih Mbak Faya Saya enggak tampilin muka dulu ya Teman-teman saya Gita dari PAU Indonesia Kebetulan kita memang disini hadir Untuk teman-teman semua Untuk para pencinta hewan Nah, kita nih sebenarnya Bentuknya sebenarnya adalah startup ya Baru bangun dari 2018 Dan kita tidak hanya membangun startup Tapi kita juga semua pencinta Anakbul Nah, sedikit informasi dari PAU Indonesia Kami berdiri karena rasa cinta kami Kepada pet Dan juga kepada pet lover Semua yang ada di Indonesia Jadi ini sebenarnya adalah Aplikasi dan juga sistem software Untuk pet industry di Indonesia Kalau dilihat nanti website-nya Misalnya www.pau.id Atau Instagramnya di PAU Indonesia Atau di Facebooknya juga di PAU Indonesia Maka bisa dilihat bahwa kita sebenarnya Adalah karya anak bangsa Untuk bangsa kita sendiri Dan untuk teman-teman yang ada di sini Yang sudah hadir Mungkin bisa lihat di sebelah kanan Ada yang namanya aplikasi PAU KOLO Nenek Mungkin sebenarnya untuk menghubungkan Para pet owner Dengan berbagai pet business Apa saja sih pet businessnya Ada macam-macam Ada pet shop Ada pet klinik Ada pet hotel Dan pet salon Ini aplikasinya terintegrasi ya Dengan sistem yang sudah Digunakan oleh berbagai pet business Di Indonesia Jadi ini adalah solusi pet business pertama Di Indonesia Yang berbasis cloud Nanti boleh coba dilihat-lihat Nah misi kami di sini cukup sederhana Bahwa kami ingin menggandeng teman-teman Di pet industry Yaitu dari sisi pet businessnya Mungkin ada yang bekerja di sana Ada yang di klinik Ada yang kerjanya juga di pet salon Di pet hotel Mungkin juga pencinta hewan Di seluruh Indonesia Dan kita ingin merangkul semua Dan hadirlah kami PAU Indonesia Dari sejak 2018 Jadi nanti jangan lupa ya Mungkin colek-colek kita juga Mungkin di sosmed Juga mungkin lihat-lihat website-nya Nah untuk pet owner Udah hadir nih Namanya PAU Colony Di Playstore atau Appstore Boleh lihat-lihat juga Ini gratis kok Sebenarnya Jadi bisa untuk mendata Si Anabul Atau jenis pet apapun Yang punya hamster Yang punya rabbit Dan macam-macam Nah di sini keuntungannya juga nanti Para PAU Rens PAU Parents Atau PAU Friends Nanti bisa juga punya Buku vaksin digitalnya Jadi kalau misalnya Ini sudah digunakan Dan mendatangi klinik Yang sudah bermitra Dengan PAU Indonesia Biasanya data vaksinnya Selalu keupdate tuh Nah terus Kemudian jangan lupa juga Di situ akan ada juga Meriwayat transaksi Untuk setiap hewannya Jadi ketawan ya Misalnya siapa nih Yang makannya banyak Kan ketawan tuh Beli melulu ya Di pet shopnya Atau kliniknya Gitu Nah Terus kemudian Setiap hewan ini Nanti juga punya Pet ID yang unik loh Nah pet ID ini Kayak KTPnya mereka juga Berlaku nasional Dan juga berlaku Di setiap klinik Atau pet shop Di mitra kami Nanti lihat mitra-mitranya Itu juga ada Di Pau Koloni sendiri Itu terdaftar Gitu ya Terima kasih Panggungnya saya serahkan lagi ya Ke Mbak Faya dan Prof Denny Iya Iya makasih Mbak Aku udah coba Tadi download Nih kayak udah Isi datanya Buat sia Muffin dan Koca Suka banget Sama aplikasi Pau Koloni ini Soalnya menyimpan Semua data medis Dari kucing-kucing Ternyata tadi bisa Nyimpan data makanan juga ya Kayak berapa banyak Makanan yang Pernah dibeli gitu Jadinya tau Siapa yang suka makan Paling banyak Siapa yang enggak Gitu Ya Lalu mungkin kita langsung aja Perkenalan dulu Dengan Prof Denny Dengan segam breng gelarnya Ini ya Prof Saya nggak bisa bacanya Maaf sekali ya Prof Jadi Saya dan teman-teman disini Bisa panggil dengan Prof Denny saja ya Jadi teman-teman Prof Denny ini adalah Profesor Divisi Bedah dan Radiologi Departemen Klinik Reproduksi Dan Patologi Direktur Eksekutif Rumah Sakit Hewan Pengajaran Fakultas Kedokteran Hewan di IPB Dan dokter hewan Yang berfokus pada kardiologi Jadi keahliannya Prof Denny ini Adalah implantasi medis Pencitraan diagnostik Seperti radiografi Ultrasonografi Endoskopi Ekokardiografi Dan radiologi Terima kasih Prof Denny Sudah menyebabkan hadir disini Di Aspet kali ini Bersama Pau Indonesia Sama-sama Mbak Salam kenal Lalu saya memperkenalkan diri saya Saya adalah Mami Mami Jasa Dengan tiga kucing Tadi Cia, Mavin, dan Koca Yang tadi anaknya udah turun ke bawah Ya mungkin anak-anak saya Cia, Mavin, dan Koca Lebih terkenal daripada saya Followernya Subscriber di Youtubenya Banyak banget Terima kasih Mungkin ada yang nonton juga Itu kayak teman-temannya Cia Terima kasih Saya Sayangnya Mereka gak bisa disini Karena mereka Sangat aktif sekali Saya sehari-hari bekerja Sebagai social media planner Sehingga saya membantu Cia, Mavin, dan Koca Itu membuat Video Youtube Dan konten-kontennya Di Instagram Ya mungkin teman-teman disini Kalau yang belum follow Bisa follow Instagramnya Cia At Cia Cut Diary Nah Tanpa berlama-lama lagi Mungkin langsung saja Mari kita Mendengarkan penjelasan Dari Prof Denny Silahkan Prof Waktunya dipersilahkan Baik Terima kasih Mbak Faya Sehat ya Mbak ya Mudah-mudahan Iya Terus ininya juga Anambulnya ada tiga Sehat-sehat semua ya Keliatannya Iya Prof Lincah-lincah semua Lincah-lincah Baik Disini ada Mbak Gita juga Apa kabar Mbak Gita Kemudian teman-teman Dari Pak Waidi Mudah-mudahan Ibu Ena juga ada Selamat siang semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan yang saya banggakan Kalau di monitor saya ini terlihat ada 80 orang ya Yang hadir hari ini Jadi selamat datang Selamat bergabung disini Ini kalau Sebelum saya mulai Mbak Dan semua yang teman-teman Pau IDH di sini Kalau Memberikan materi kuliah ini Jam susah ini Mbak Jamnya jam 2 Jamnya jam 2 Ini jam 2 Terus Materinya tentang jantung Wah ini udah Paling mantep nih Mbak Mahasiswa biasanya pada Nantuk ini Kalau pas kayak gini Jadi saya harus menjaga Agar 80 sekian orang ini Tidak ngantuk Mendengarkan materi saya Begitu ya Kira-kira Itu yang akan saya sampaikan Nah Sebagai pendahuluan Sebetulnya Kenapa sih jantung ini Sangat penting Begitu ya Nanti Kita akan mulai dari Kalau kita sebagai pemilik hewan Kemudian apa Kira-kira Gijalah Penyakit jantung Gitu ya Bukan kalau kita kaget Aduh saya kaget nih saya jantungan Itu beda lagi Itu beda lagi ya Kalau itu sesuatu yang lain lagi Nah kita lihat disini Saya mulai dari Peran jantung ya Jadi di tubuh hewan kita Sebetulnya Organ Salah satu organ yang paling penting Adalah memang jantung Karena fungsi dari jantung Itu Kita tahu bahwa dia memompah darah ya Yang hadir disini semua Dia memompah darah Kita tahu darah itu sangat penting Karena di dalamnya Ada kandungan nutrisi Ada makanan Ada oksigen Nah itu Berarti fungsinya Sel-sel otot Di tubuh kita Otak kita Hati Lain sebagainya Pasti perlu oksigen Perlu nutrisi Nah itu diambilnya dari mana Dari jantung yang memompah Nah itu kira-kira peran jantung Kemudian Jantung ini Ada dua Sebetulnya secara umum Ada jantung yang kiri Ada jantung yang sebelah kanan Nah Masing-masing ruangan jantung ini Nanti dipisahkan oleh Kita sebut namanya sekat Nah kira-kira seperti ini Ini peran jantung secara umum Kita lanjut Dari slide-nya Nah kemudian Berikutnya Apa yang Bisa Apa namanya Terjadilah Katakanlah dengan jantung tersebut Secara umum Memang kita tahu Kalau penyakit itu Ada dua macam Ada penyakit yang Kita sebut Penyakitnya adalah Genetik Atau penyakit yang sifatnya Kongenital Atau disebutnya Bolehlah penyakit Bawaan dari lahir Begitu ya Istilah mudahnya Atau penyakit yang diturunkan Dari ibunya Itu kita sebut Penyakit genetik Atau kongenital Nah di jantung ada Penyakit yang modelnya Seperti itu Mungkin istilah awamnya Ada yang menyebut Di sini ada lubang di jantung Begitu ya Tadi saya sampaikan Jantung kiri dengan jantung kanan Itu ada pemisahnya Nah kalau jantung kiri Nanti yang mempah Ke seluruh tubuh Sementara jantung kanan Itu yang mempah Dari jantung ke Paru-paru Gitu ya Nah oleh karena itu Nanti kenapa Kok ada sih hubungannya Antara penyakit jantung Dengan batuk Gitu ya Nah karena Kita tahu tadi Dari jantung Darah ada yang dipompa Ke paru-paru Jadi biasanya kan orang Identiknya kalau batuk Apakah enggak Kepernafasan dok Penyebabnya gitu ya Tapi ini bisa dari jantung Nah kembali ke yang tadi Ada yang disebut Penyakit Lubang di jantung Nah lubang di jantung ini Antara jantung kiri Dengan jantung kanan Nah itu mungkin bisa dilihat Bisa mundur Mbak Gita Slide-nya Yang sebelumnya Nah ada Penyakit jantung Yang Kalau kita lihat Di situ gambar yang Pojok kiri atas Itu ada tulisan Left ventricle Dengan right ventricle Benar-benar kelihatan ya Lembah fire dan semuanya Nah itu adalah Jantung yang kiri Dengan jantung kanan Nah yang disebut Ada lubang itu Di situ tuh Antara celah jantung kiri Dan jantung kanan Itu kan ada Sekat yang tertutup ya Nah di situ Sekatnya biasanya terbuka Oke itu Biasanya genetik Salah satu contohnya Baik kita lanjut lagi Mbak Gita slide yang Nah namun demikian Menurut Mbak Satu slide lagi dulu Namun demikian Ada penyakit yang Sifatnya Itu dia bukan Genetik dan bukan Bawaan Nah ini yang kita akan Bahas lebih banyak hari ini Adalah penyakit yang Tipe nomor 2 ini Penyakit tipe nomor 2 ini Itu biasanya dia Seiring bertambahnya Usia hewan Nah ada yang disebut Jantung kan lama-lama Dia terus-terus Memompak Lama-lama dia juga akan Mengalami aus kita sebutnya ya Jadi kalau saya tanya Kira-kira berapa kali Jantung tubuhnya kita nih Sebagai manusia Kita berdenyut dalam Satu menit Satu menit Mungkin kita bisa sampai 60 Bisa sampai 70 80 Sementara kucing Ini yang Anabulnya Mbak Faya Dan teman-teman yang lain Itu berdenyutnya bisa sampai Dengan di 120 130 Jadi itu dalam Satu menit Jadi Kencang sekali kan ya Nah jadi Oleh karena itu Jantung termasuk organ Yang kita sebut Mudah Terserang sesuatu penyakit Apabila hewannya Sudah bertambah usia Nah Oleh karena itu Di satu sisi Dengan Negara kita Yang kondisi Perekonomiannya Semakin baik Kemudian Teman-teman Pemilik hewan Juga semakin sadar Kesehatan hewan Tentunya Lifespan usia Anjing dan kucing Juga bertambah banyak Atau bertambah Baik Usia harapan hidupnya Nah tentu saja Hal ini berdampak Kepada Beberapa penyakit Yang akan lebih sering Ditemukan pada Hewan-hewan yang Tua Salah satunya Penyakit jantung Karena Bertambahnya usia Kita sebut Penyakit Degeneratif Namanya Baik lanjut Berikutnya Berikutnya lagi Bagaimana kita bisa Mengetahui bahwa Anjing kita Atau kucing kita Atau mungkin kelinci Lain sebagainya Memiliki penyakit Jantung Oke tadi Kita lanjut Slide berikutnya Nah jantung ini Dampaknya Atau organ yang Dekat-dekat Fungsinya dengan jantung Ini yang pertama Tadi sudah saya sampaikan Adalah Paru-paru Karena darah dari jantung Ada yang dipompa Ke paru-paru Ada yang dipompa Ke seluruh tubuh Nah darah yang dipompa Ke paru-paru Itu untuk ditukar Antara oksigen Dengan CO2 nya Sementara darah Yang dipompa Ke seluruh tubuh Itu yang akan Membawa nutrisi Dan oksigen Nah artinya Gejala yang Biasanya yang akan Pertama kali terdampak Adalah Kemungkinan Salah satunya Hubungan dengan Paru-paru Atau pernafasan Oke Jadi gejala yang pertama Adalah batuk Nah apa bedanya Batuk yang Pernafasan Dengan batuk yang jantung Batuk yang jantung Biasanya batuk kering Yang terus-menerus Kalau batuk Pernafasan Biasanya Kemungkinan Kita dengar suaranya Lebih kotor Karena mungkin ada Apa Ada Lendir di sana Begitu ya Itu yang gejala yang pertama Kemudian Kemudian gejalanya Kalau batuk Karena jantung Biasanya lebih sering Terjadi di malam hari Dan pada suhu yang dingin Misal para pemilik hewan Yang di rumahnya Menggunakan Apa namanya Penyujuk ruangan Atau AC Di setnya Suhunya Cukup rendah Misal katakanlah 19 Atau 20 Atau bahkan Mungkin lebih rendah dari itu Nah kalau Anjing atau kucing Kita batuk Pada suhu yang dingin Seperti itu Nah itu hati-hati Walaupun sekali lagi Tidak selalu ya Karena nanti gejalanya Cukup banyak yang lain Lanjut Yang kedua Selain batuk Dia bisa juga ada Riwayat sinkop Atau pingsan Nah kenapa pingsan Karena Tadi Saya sampaikan Jantung itu Memompah Oksigen Dan memompah Nutrisi ke seluruh tubuh Kalau oksigen Jantungnya tidak baik Artinya Oksigen yang dipompanya Juga berkurang Nah Tubuh kita yang Paling sensitif Terhadap Kekurangan oksigen Dalam jumlah sedikit Sekalipun Adalah otak Tentu saja Hewan juga sama Artinya Kalau otaknya Tidak cukup Supply oksigen Maka hewannya Seringkali Atau mungkin Mengalami Episode Pingsan Atau sinkop Karena dia tidak sadar Akibat ketidakcukupan Oksigen Untuk otaknya dia Lanjut Jalan yang Berikutnya Yang nomor tiga Pet lebih sering Beristirahat Ini juga Sebetulnya Hewannya terlihat lemah Tadi sudah saya sampaikan Kalau tadi nomor dua Hubungan antara Supply oksigen Atau darah Yang dipompak Ke otak Kalau nomor tiga Ini hubungan Darah yang dipompak Ke seluruh tubuh Ke otot Otot juga Memerlukan Supply oksigen Dan juga Supply nutrisi Jadi hewannya Biasanya lemah Yang kedua Dampaknya Kalau lemah Pasti dia Anggan beraktifitas Kelihatan Hewannya lebih senang tidur Kalau kucing kan Memang lebih banyak tidur ya Namun Kelihatan Dia tidurnya Berbeda sekali Begitu Kalau dia lebih senang tidur Dibangunkan Atau diajak bermain Dia lebih Lebih malas Gitu lain sebagainya Nah ini Apalagi ditambah Tadi ada gejala batuk Ya Nah ini gejalanya Bisa satu Gejala timbul Tapi bisa juga dua Atau bisa beberapa gejala Baik Mohon dilanjutkan Gejala yang berikutnya Nah ini adalah Gangguan pernafasan Yang signifikan Atau sesak nafas Nah Kenapa bisa terjadi Sebetulnya ini berhubungan juga Dengan yang nomor Satu Yang nomor satu Batuk Tadi sudah saya sampaikan Dia berhubungan juga Dengan gangguan Pernafasan ya Karena Kenapa sih kok Jadi ada gangguan pernafasan Tadi Di slide awal Saya sampaikan Darah dari Terutama dari jantung yang kanan Itu dipompak ke Paru-paru Untuk ditukar Antara oksigen Dengan CO2-nya Nah kalau jantungnya Gagal untuk memompak Dengan baik Akibatnya Darah yang Akan dipompak keluar Maksudnya darah yang Akan masuk dari Karena darah dari paru-paru Akan kembali ke jantung yang kiri Untuk dipompak ke seluruh tubuh Nah kalau jantung kirinya Tidak memompak dengan baik Akibatnya apa yang terjadi Darah yang ada di paru-paru Yang tadinya harusnya ditukar oksigen Dengan CO2 Akan tertahan lebih lama di sana Nah karena tertahan lebih lama di sana Akibatnya pasti paru-parunya Akan mengalami Sesak ya Nah itu kira-kira penyebabnya di situ Jadi batuknya juga bisa disuatkan oleh Darah yang terlalu banyak Berkumpul di paru-paru Yang kelima tentu saja Akan terjadi yang namanya depresi Hewannya menjadi Kita kelihatan Hewannya mungkin Bukan lemah begitu ya Tapi dia terlihat Depresi Dia tidak semangat Dan sebagainya Ini sebetulnya sebab Karena kekurangan oksigen Dan kelemahan dari otot-otot tersebut Baik kita lanjut Berikutnya Nah ini yang berbahaya Yaitu nafsu makan menurun Nah kalau nafsu makan menurun Di satu sisi Hewan sendiri Perlu supply Nutris yang banyak ya Karena dia ada defisit Nah di satu sisi Dengan dia oksigennya kurang Otot-ototnya semakin lemah Lain sebagainya Tentu juga dia jadi Epotetnya berkurang gitu ya Kenapa? Karena tadi mungkin organ paru-parunya Sudah terdampak Dia jadi susak nafas Sehingga hewannya Enggan untuk makan Karena dia menahan rasa nyeri Nah di satu sisi Hewan yang mengalami penyakit jantung Ada ini Agak lebih ilmiah lagi sedikit Itu pasti ada yang namanya Cukup banyak Apa namanya Inflamatori dari hormon-hormon Jadi hormon-hormon Peradangan itu akan banyak dilepas Oleh jantung yang sakit Tentu hal ini juga menyebabkan Terganggunya organ yang lain Sehingga hewan juga mengalami Napsu makan yang menurun Baik Padahal di satu sisi Kita memelukkan Nutris yang cukup Nah ini Lebih lanjut lagi Gejala yang Lebih berat lagi Nah kita ketahui bersama tadi Kalau oksigennya kurang Ke seluruh tubuh Akibatnya apa yang terjadi Jadi darah Akan lebih banyak Bukan oksigen Tapi kandungan dari CO2 Nah kenapa? Karena jantung gagal memompah Sehingga darah yang ada di seluruh tubuh pun Menjadi lebih lambat Masuk ke jantung Nah padahal darah yang dari seluruh tubuh Yang setelah ditukar antara oksigen Sama CO2 nya tadi Itu lebih banyak CO2 Akibatnya apa yang terjadi Hewan akan kekurangan oksigen Nah ditandai Hewan kekurangan oksigen Istilah kedokteran yang namanya cyanotis Kita lihat gambar yang sebelah kanan Ini gambar anjing Atau gambar kucing yang mukosa Mukosa ini kita bisa lihat dari Bibir atas ya Kalau kita buka tuh Gusilah mudahnya ya Gusinya terlihat merah mudah seperti ini Ini yang sehat Sementara kalau hewan yang ada gangguan jantung Bisa kita lihat itu warnanya kebiruan Namun kita perlu ingat ada beberapa anjing Ras anjing Contoh anjing cow-cow Itu memang Gusinya terlihat warannya agak lebih hitam gitu ya Tapi itu Biasanya dia bukan merata Tapi ada semacam Tompel lah kita sebutnya ya Tapi secara umum Beda antara gusi kebiruan Karena penyakit jantung Dengan gusi kebiruan Karena dia memang Secara ras atau berit Dia memiliki itu Nah kita lanjut lagi Gila berikutnya Nah ini penurunan bobot badan Hewannya makan mau Walaupun sedikit maksud makannya turun Tapi kok kelihatan hewannya makin kurus Otot-ototnya semakin kecil biasanya kelihatan ya Jadi otot-otot kaki Kemudian otot kaki depan Kaki belakang Di sekitar bahu Di sekitar paha Itu kok kelihatan makin kecil ya gitu Tapi hewannya makannya banyak Ini sebenarnya karena Nutrisinya sebetulnya tidak bisa di Deliver ke otot-otot tersebut Makan tapi tidak optimal di delivernya ya Nah justru yang terjadi biasanya perutnya jadi besar Nah perut besar ini Ini bukan karena timbunan lemak Tapi karena adanya cairan Yang berlebih bisa di perut Bisa juga di rongga dada Kita ketahui bersama Jadi antara rongga dada Atau kita sebut juga rongga thorax Dengan rongga perut itu ada celah Atau ada batas yang namanya diafragma Nah kita lihat Ini biasanya atau Bukan biasanya memang akan berisi cairan Nah cairannya dari mana dok kok Tiba-tiba ada cairan Cairannya adalah dari darah Tapi hati-hati Cairannya ini bukan darah ya Maksud saya Darah yang terkumpul lebih lama di jaringan-jaringan Akan tergenang kita sebut Sehingga cairan Plasmanya yang akan keluar Sekali lagi bukan darahnya Tapi plasma Nah plasma ini adalah cairan yang membawa sel darah Jadi kalau kita lihat perutnya besar Berisi cairan plasma Jadi bukan berisi cairan darah Nah kalau udah seperti ini Biasanya ini sudah gagal jantung yang lebih lanjut Saya sengaja menunjukkan gejalannya adalah Dari yang paling ringan dulu sampai yang paling berat Baik kita lanjut Berikutnya Nah ini tanda-tanda yang lebih berat lagi Mudah-mudahan tidak sampai gejala seperti ini Nah Tanda kelemahan kaki belakang atau kelumpuhan Duk apa hubungannya kok hewan kucing atau anjing Ini terutama di kucing ya Apa hubungannya kaki belakangnya kok bisa lumpuh ini Akibat dari Yang pertama suplai oksigen yang tidak cukup tadi Terhadap kaki Atau terhadap otot-otot Namun pada kucing Bisa juga penyakit jantung Menyebabkan Darah dari jantung itu lebih pekat dari normal Darah yang dipompa dari jantung lebih pekat dari normal Atau kita sebut lebih kental lah begitu ya Darahnya Nah darah di jantung ini tidak boleh kental Dia sudah diatur kekentalannya ya Tidak boleh terlalu kental dan tidak boleh ada gumpalan Darah di Seluruh darah yang beredar di seluruh tubuh anjing maupun kucing Kalau ada gumpalan sedikit saja Dan dia menyumbat di pembuluh darah yang kecil Dampaknya pasti Otot-otot di sekitar pembuluh darah yang harusnya disuplai Oleh nutrisi maupun oksigen akan terganggu Nah di kucing Ini Tuhan Yang Maha Esa menciptakannya seperti ini Yang paling sering terdampak Kalau ada gumpalan darah yang menyumbat Itu yang terkena lebih seringnya di kucing Tidak di anjing Nah yang sering terkena itu kaki belakang dan kaki depan Kita lihat ini di sebelah kiri Jadi kok tiba-tiba kucing saya kaki belakangnya lemas ya dok ya Apalagi ditambah usia belianjut Atau tiba-tiba kok dia lumpuh sebelah Jadi bisa lumpuhnya satu Atau bisa lumpuhnya dua-duanya Nah ini di gambar yang tengah Kita bisa lihat Bisa juga dia lemahnya di kaki depan Nah ini seperti ini Tentu saja kalau Nah tapi ini sedikit berbeda memang dengan di manusia ya Kalau di manusia yang Mohon maaf misal terkena Apa namanya Penyakit jantung Kemudian bisa juga karena Ada hipertensi karena stroke lain sebagainya Ini agak sedikit berbeda mekanismenya ya Kalau di kucing memang seperti ini Terkenanya ke kaki belakang Nah kita bisa lihat juga Di gambar yang sebelah kanan Gambar yang sebelah kanan ini Kita bisa bedakan Nanti coba dilihat Kalau hewan yang kaki lemah Coba dilihat petnya Nah kalau hewan yang Biasanya kalau lumpuhnya Dok gimana membedakan lumpuh Karena dia mungkin trauma Karena kecelakaan Atau tiba-tiba karena dia memang tiba-tiba lumpuh Bisa dilihat dari warna petnya Nah kalau dia normal Warnanya itu terlihat merah muda Di situ ada tulisan normal Kalau yang dia kebiruan Seperti ini Nah itu biasanya dia yang memang Kekurangan suplai oksigen tadi Ini kita bisa bedakan Jadi selain melihat dari mokosa Atau yang digusi Kita bisa lihat dari kaki Seperti ini Baik bisa dilanjut lagi Nah ini Yang gejala yang Kelihatan juga Bisa terjadi penurunan bobot Yang signifikan dan cukup cepat Nah jadi makan normal Tapi mungkin juga Napsu makannya turun Tapi bobot badan menurun drastis Ini tadi sudah saya sampaikan Karena Oksigennya atau nutrisinya Tidak sampai ke ototnya Karena Alat buat mompanya Itu mengalami gangguan Jadi jantung ini kan dia buat Mompa darah Keseluruh tubuh Baik mudah-mudahan cukup Belas itu gejala-gejalanya Nah sekarang Kita lihat Ini perhatikan pada Nah anjing Cenderung menunjukkan Tanda-tanda penyakit jantung Terlepas dari kondisi sebenarnya Nah ini Memang karakternya berbeda Kucing secara umum kan Memang lebih banyak tidur Jadi memang Di kucing ini Sering disebut Jantung ini Ada yang bilang Silent killer Begitu ya Jantung Kucingnya tidak menunjukkan Gejala sama sekali Tapi ternyata Dia bisa Sudah develop Penyakit jantung Yang cukup Progresif Nah ini harus Hati-hati Data Menunjukkan Ini bukan menakut-nakuti Tapi kita harus Artinya Kita harus berhati-hati Data menunjukkan Baik data di kami Di rumah sakit hewan Maupun di beberapa jurnal Sudah disebutkan Kira-kira 70 sampai dengan 80 persen Kucing yang berusia lanjut Di atas 6-7 tahun Itu Kira-kira 70 sampai 80 persen itu Memang mengalami Penyakit jantung Yang dia memang Tidak terlihat di jalannya Terlihatnya mungkin Dia hanya males Ini harus Hati-hati Mundur Mbak Gita sedikit Untuk yang anjing tadi Kita lihat di bagian bawah Nah gejala di anjing Yang mungkin terlihat Tanda-tanda yang cukup Pas Dia biasanya Yang tadinya Kok dia biasanya Mau jalan keliling Kompleks gitu Dua putaran Sekarang baru satu putaran Dia udah enggan ya dok Ya gitu ya Nah ini Hati-hati Itu juga mungkin Tanda-tandanya Begitu ya Nah Berikutnya Juga kita bisa lihat Dalam kasus yang lebih parah Tadi sudah disampaikan Ada penurunan bobot badan Ada penasumakan yang buruk Dan juga Retensi air Nah retensi air Itu tadi yang Sudah ada gambarnya juga Ada pembesaran di perut Berupa akumulasi cairan Ya Baik kita lanjut lagi Kita lihat untuk yang Di Jenis-jenis penyakit Jantung pada Hewan kesayangan kita Saya pada hari ini Membatasi Bahasannya Lebih banyak di anjing Dan di kucing Walaupun demikian Secara umum Sebetulnya penyakitnya sama Gitu ya Namun karakter di penyakit Di anjing dan di kucing Sedikit berbeda Baik kita lihat sekarang Nah ini adalah faktor-faktor Penyebab Penyebab Penyakit Jantung Yang pertama Lifestyle atau Gaya hidup Nah ini kalau kita bicara Lifestyle atau Gaya hidup Akan banyak sekali ya Yang masuk di sana Mulai pola makan Hewan kesayangan kita Atau anabul kita Kemudian Bisa juga Faktor kebersihan Kondisi lingkungan Apakah hewannya Tidak pernah diajak Main sama kita Terutama ini untuk anjing Begitu ya Nah ini juga ada hubungan Antara indoor dengan outdoor Karena nanti ada Beberapa penyakit jantung Yang sifatnya dia memang Bukan karena usia Tapi penyakit infeksius Nah itu biasanya Hewan yang terekspos Atau mudah terkena Adalah hewan yang Sifatnya outdoor Mungkin juga Paparan terhadap racun Begitu ya Jadi mungkin kita Baik begitu Sering membersihkan Lantai rumah Namun kita lupa Menggunakan bahan kinia Yang ternyata itu Berbahaya bagi Anabul kita Ini juga harus kita Perhatikan lifestyle kita Karena kita hidup Berdampingan dengan Hewan kesayangan kita Yang kedua Ada penyakit yang Dia memang genetik Ini kecil sekali Sebetulnya presentasinya Bahkan mungkin Beberapa jurnal menyebut Kurang dari Apa namanya Kurang dari 5% Namun demikian Ini bisa terjadi Penyakit-penyakit Genetik Tadi contohnya Ada lubang Di jantung Bukan artinya Ada yang menyebutnya Jantung bocor Tapi bocor itu bukan Artinya darahnya Kemana-mana bukan Darahnya tetap Di dalam jantung Tapi bocornya itu Celah antara jantung kiri Dengan jantung kanan Contohnya Baik kita lanjut Berikutnya Penyebab jantung Yang ketiga Ras Nah ini ras ini Kita harus Apa ya namanya Harus Aware Atau kita harus Mengetahui Kalau kita ingin Memilih ras ini Walaupun semua ras Atau semua ras Anjing maupun kucing Tetap memiliki potensi Namun demikian Ada yang namanya Kecenderungan Terhadap penyakit ini Contoh Kalau Teman-teman Ada yang memiliki Doberman Timster Itu dia punya Kecenderungan penyakit Jantungnya bengkap Lebih cepat Dibanding ras yang lain Atau ada juga Sebetulnya Ini sangat spesifik juga Anjing yang namanya King Charles Peniel King Charles Peniel Ini yang teringatnya Ke bawah Yang rambutnya Warnanya Biasanya Campuran putih Dengan Coklat muda Itu Penyakit Katup jantungnya Sangat sering Terjadi di anjing tersebut Atau pada kucing Jenis kucing Ragdoll Mencun Kemudian sping Ini memiliki Kecenderungan penyakit Jenis yang Hipertropi Walaupun Kucing domestik kita Domestic short hair Juga mungkin Terjadi Hipertropi Kita lanjut Nanti kita bisa lihat Apa bedanya Hipertropi Dilatasi Itu kita bisa lihat Sementara ini Kita sama-sama Terima dulu Istilah-istilah tersebut Nah faktor yang keempat Adalah faktor usia Nah banyak Diasosiakan dengan Kucing dan anjing senior Di atas 7 tahun Nah dampak dari Perawatan Para pet lover kita Yang Kami mengucapkan Terima kasih Para dokter hewan Kepada pet lover Yang Memelihara hewan Dengan baik Sehingga Life spannya Lebih banyak Anjing bisa usia Sampai 15 tahun 16 tahun Bahkan mungkin Lebih dari itu Kucing juga bisa Usia lebih lanjut Nah namun demikian Ini pasti dampaknya Terhadap beberapa Penyakit yang sifatnya Degeneratif tadi Nah kita Saat ini menyebut Di atas 7 tahun Itu sudah kita sebut Penyakit Atau Hewan yang senior Oke kita lanjut Berikutnya Nah Sambil menunggu Slide berikutnya Secara umum Usia di anjing Maupun di kucing Ada yang memudahkan Dikali 7 Begitu ya Itu secara umum saja Tapi Sebetulnya ada Perhitungan yang lain Namun kalau 7 dikali 7 saja Berarti sudah 49 tahun Artinya ya berarti Memang usianya Kalau di manusia Mendekati usia 50 tahun Yang memang Penyakit degeneratif Sudah banyak terjadi Pada usia tersebut Berikutnya Yang faktor kelima Penyebab penyakit jantung Adalah trauma Nah trauma ini Contohnya Katakanlah Misal Hewan yang cedera Sehingga kehilangan darah Yang berlebih Contohnya Mudah-mudahan tidak terjadi Begitu ya Hewan yang Kehilangan darah ini Bisa banyak Mungkin karena dia Trauma Atau kecelakaan Begitu ya Atau mungkin dia memang Karena ada Parasit darah Begitu ya Ini terutama terjadi Di anjing Nah itu juga Salah satunya bisa Berdampak ke penyakit jantung Nah ini trauma Walaupun ini trauma Tidak terlalu Banyak Nah ini yang ketiga Faktor infeksi Nah Faktor infeksi ini Ada Bisa penyebab bakteri Dan penyebab parasit Nanti saya sebutkan Contohnya Kalau bakteri Yang paling sering Ini ada hubungan Antara Penyakit yang terjadi Di gigi Dengan penyakit jantung Wah apa hubungannya dok Ini penyakit gigi Dengan jantung Begitu ya Nah jadi Saya yakin Terutama nih Pemilik anjing Maupun pemilik kucing Sebaiknya rutin Membersihkan gigi Begitu ya Kalau kita mungkin menyebutnya Mudahnya karang gigi Atau pelak Begitu ya Nah kenapa mudah Hubungannya dengan jantung Karena Di sana kalau ada Kesehatan gigi Yang kurang baik Biasanya bakteri Yang namanya Papilococcus Streptococcus Di sana banyak Ya Atau kita sebut Bakteri batang lah Di sana Nah bakteri batang Kalau terlalu banyak Dia biasanya Akan masuk ke Bloodstream Akan masuk ke Peredaran darah Nah bakteri-bakteri Ini senengnya Terus dia Masuk ke jantung Dan dia senengnya Dikatup jantung Entah kenapa Begitu ya Tapi ini seperti ini Mekanisminya Oleh karena itu Ada hubungannya Yang cukup erat Antara kesehatan gigi Yang kurang baik Dengan penyakit jantung Terutama katup jantung Oke Berikutnya juga Dia bisa disebabkan Karena parasit Maaf mbak Mundur lagi dulu Oke Penyebabnya karena parasit Di sebelah kiri bawah Ada gambar Itu namanya Parasitic heartworm Ini penyakit Cacing jantung Ini penyakit cacing jantung Ini biasanya Faktor Atau ditularkan Lewat gigitan nyamuk Yang dia Di sana ada Mengandung Kita sebut Boleh juga namanya Sepertinya Vilaria ya Atau parasit Yang masih anaknya lah Begitu Dibawa oleh nyamuk Menggigit ke hewan Yang positif Kemudian dibawa lagi Oleh nyamuk Menggigit hewan yang negatif Dan tertular Dan hati-hati Penyakit diloviria ini Juga termasuk Penyakit yang zoonosis Bisa ditularkan Juga ke Manusia Baik kita lanjut Dan ini biasanya Terjadinya di Anjing Lebih sering Selanjutnya Nah ini kami Coba membuat Agar Memudahkan Para Pet lover Tadi Untuk melihat Apa hubungannya Antara lifestyle Genetik Usia Ras Trauma Dengan infeksi Terhadap Berbagai penyakit Jantung Jadi penyakit Jantung ini Sangat banyak Jumlahnya Puluhan lah Begitu ya Namun demikian Saya membatasi Istilah-istilahnya Menjadi istilah yang umum Ada yang namanya Penyakit Dok Ini kok kayaknya Jantungnya Tidak teratur ya dok Itu namanya Aritmia Oke kalau istilah Kedokterannya Aritmia Nah aritmia Biasanya hubungannya Karena pada hewan Yang usia lanjut Tapi pada raster tentu Juga ada Jadi kalau disitu Ada checklist Artinya Faktor yang di checklist Itu Menjadi predisposisi Namun demikian Sekali lagi Yang tidak di checklist Juga mungkin Begitu ya Tapi Yang ada checklistnya Itu berarti Faktornya lebih kuat Di sana Nah hipertropi Hipertropi ini Lebih sering terjadi Di kucing Hipertropi Apa tandanya hipertropi Itu jantungnya Bengkak Tapi Pembengkakan jantungnya Ditandai oleh Penebalan otot jantung Nanti ada Mudah-mudahan Nanti movie-nya Kita bisa lihat ya Nah ini Lebih sering terjadi Di kucing Apa penyebabnya Sekali lagi Usia Dan Lifestyle Lifestyle ini Memang kucing kan Dia memang Lebih malas bergerak Bitu lain sebagainya Nah ras tadi Sudah disampaikan Ada juga Yaitu Contohnya Ras Sping Menkun Ragdoll Walaupun Domestic self-thera Kucing kita juga Termasuk yang ada di sana Berikutnya adalah Penyakit yang ketiga Nah ini Dilatasi Jantungnya sama-sama Bengkak Tapi dia berbeda Dengan hipertropi Kalau hipertropi itu Otot yang tebal Nah otot ini Diperlukan untuk Memompa Namun demikian Ada juga yang Penyakit penyebabnya Adalah karena Ruangan jantung yang Meluas Tapi ototnya Cenderung tetap Atau bahkan Cenderung menjadi Lebih tipis Nah yang terjadi Dilatasi ini Lebih sering pada Ras besar Anjing Apa namanya Doberman Kemudian Golden Retriever Mungkin juga Ada Gridden Mungkin jarang ya Gridden yang punya di Indonesia Rottweiler Ini sering Mengalami ini Nah ini juga Hubungannya dengan usia Nah ada juga Yang penyakitnya Karena kelainan Katup jantung Kelainan katup jantung Lebih banyak Menyerang anjing Kucing Beberapa terkena Namun ini Lebih sering Terserang di anjing Dan katup Biasanya hubungannya Dengan usia Dan juga lifestyle Lifestyle ini Hubungannya dengan Pemberian pakan Yang diet Yang mungkin Tidak terlalu seimbang Terlalu banyak Hal-hal yang Mungkin terlalu banyak Lemak yang tidak Baik yang Terkandung di dalam Lemak Di makanan tersebut Itu juga berpengaruh Baik Slide berikutnya Berikutnya adalah Gagal jantung Gagal jantung Mudah-mudahan Tidak sampai di sini Begitu ya Karena Sebetulnya ini Gagal jantung Artinya gagal jantung Berarti jantung Mengalami kegagalan Untuk memampah dengan baik Biasanya Kalau sudah Terjadi gagal jantung Itu gejala yang Dari nomor 1 Sampai 10 tadi Semuanya sudah keluar Itu Bahkan sudah sampai Ada cairan di perut Dan sebagainya Itu sudah tanda-tanda Dari gagal jantung Nah berikutnya Kalau hewan yang ada Peradangan Nah peradangan Ini biasanya Hubungannya hanya Dengan trauma Atau infeksi Contohnya infeksi Tadi sudah saya sampaikan Misal karena ada Apa namanya Infeksi di gusi Atau di gigi Sehingga darahnya Terkontaminasi oleh bakteri Nah cacing jantung Ini lifestyle-nya Biasanya terjadi pada Anjing Yang outdoor Anjing yang biasa Dipakai berburu Begitu Atau anjing yang di luar Nah sehingga dia Lebih rentan Atau mudah terkena Atau mudah terkena Oleh infeksi Atau Kataanlah oleh Dalam hal ini Nyamuk yang membawa Penyakit Begitu ya Yang menggigit Hewan tersebut Perikardium Ini perikardium Ini artinya Pembungkus jantung Itu biasanya Terjadi juga Karena infeksi Atau juga terjadi Karena usia Nah perikardium Ini Lebih sering terjadi Di kucing Dibandingkan Dengan di anjing Berikutnya Kongenital Kongenital Artinya Apa Penyakit Genetik Atau caset bawaan Tentu saja Ini juga terkait Dengan usia Dan biasanya Pada usia muda Sudah terjadi Kejala penyakitnya Ras Juga ada yang kongenital Beberapa Diturunkan oleh Indukan Berikutnya Penyakit jantung Yang juga sering terjadi Itu adalah Hipertensi Nah jadi Hipertensi Bukan hanya terjadi Di orang Di anjing dan kucing Juga bisa terjadi Ini Kaitannya dengan Lifestyle Kalau di orang Mungkin Kaya akan Kolesterol terlalu banyak Begitu ya Di kucing juga Di anjing Lebih kurang Hampir sama Penyebab-penyebabnya Karena lifestyle tadi Berikutnya Usia Juga karena Semakin usianya lanjut Pasti Elastisitas pembuluh darah Juga semakin berkurang Sehingga Apa namanya Kalau elastisitas Yang berkurang Pasti Tekanan pembuluh darah Di sana juga akan Meningkat Berikutnya bisa juga Penyebabnya karena Kaitan dengan ras Nah ini Tidak apa-apa Lanjut saja Berikutnya Ini saya tampilkan Biasanya Kalau dokter Datang ke klinik Deteksi ada Bu Bapak Ini anjing Anjing atau kucingnya Ritmi jantungnya Tidak teratur Kami coba Itu harusnya Harusnya ada gelombang Yang normalnya harus Seperti di sebelah kiri Atau di sebelah kanannya Tersebut Nah ini contoh Aditmia seperti ini Lanjut lagi Nah ini Biasanya juga Dokter Kalau mau mendeteksi Adanya kebangkakan jantung Melihatnya bisa Dengan menggunakan X-ray Atau radiograf Seperti ini Kita bisa lihat Itu gambar yang Huruf A Kalau warna hitam Di dalam gambar X-ray Itu adalah Udara Kalau yang warnanya putihnya Sangat jelas Itu adalah tulang Kemudian Kalau yang putihnya Agak deket ke abu-abu Itu adalah Jantung Nah yang kita lihat Di sebelah sini Itu jantungnya Di tengah Yang bulat Di gambar yang A Kemudian ini Diambil dari Gambar ronsen Dari hewannya Berbaring di sebelah kanan Atau sebelah kiri Itu gambar yang A Sementara gambar yang B Itu diambil Dari hewannya Posisinya telentang Atau tengkurap Nah yang di tengah Yang besar itu adalah jantung Normalnya jantung Tidak sebesar itu Nah ini contoh Pembengkakan dari jantung Baik kita lanjut lagi Berikutnya Nah ini Mudah-mudahan Movie-nya bisa Gerak Oke Nah biasanya Kalau dokter Ingin mendeteksi Lebih lanjut lagi Ini jantungnya Bengkaknya karena apa ya Apakah karena otot yang tebal Atau karena ruangan yang meluas Atau kita mau melihat Ada kelainan di katup Nah biasanya kita menggunakan Alat yang namanya nanti Ultrasonografi Oke Nah dengan USG Kita bisa lihat jelas Seperti ini Yang warnanya hitam Itu cairan Kalau di USG Yang warnanya putih Itu yang ada gerak-gerak Itu adalah otot-otot Dengan jaringan ikat Nah kita lihat seperti ini Jadi dokter Sudah bisa Lebih jelas nih Oh ini Jantungnya Bengkaknya karena ruangannya Bu yang meluas Katupnya juga terkena ya Bu Apa Apa namanya Konsekuensi logis Dari dokter Bisa mendeteksi Lebih tepat Tentunya kepada Pengobatan Nomor satu Dan tentu nanti Kepada perawatan hewan tersebut Ya Ini Apa namanya Konsekuensinya Atau dampak positifnya Dokter bisa menemukan Diagnosis yang lebih baik lagi Lanjut lagi Mbak Gita Oke Nah Kalau yang tadi Kita lihat ruangan jantungnya Yang warna hitamnya Yang lebih meluas Kita lihat ya Nah Kalau yang ini Yang kita lihat Sebetulnya adalah Kelainan dari jantung Berupa Oke Kita lihat ini sekarang Itu kan kayak Mulut ikan gitu ya Buka tutup Buka tutup gitu ya Nah yang kayak Warna hitam di tengah-tengah Itu ruangan jantungnya Nah yang sekelilingnya Yang bentuknya bulat Seperti itu Itu adalah otot-otot jantungnya Ini diambil dari kucing Yang mengalami hipertropi Hipertropi ini artinya Otot jantung yang tebal Ya Seperti itu Oke kita lanjut lagi Kita Oke kita tunggu lagi Sekali lagi Gak apa-apa Kita lihat filmnya Oke Baik Nah Ini bukan mulut ikan ya Ini gambar jantung Baik Kita lanjut Ke slide berikutnya Nah sekarang bagaimana Kita merawat pet Atau anjing kucing Atau mungkin Kelinci juga Yang memiliki penyakit jantung Oke Kita sama-sama lihat sekarang Dan ini saya yakin Yang penting Bagi kita semua Tentu saja Bagi pet owner Semua yang hari ini Mengikuti acara ini Oke Jadi kita lanjut Yang pertama tentu Diet seimbang Oke Diet seimbang ini Disarankan Saat ini memang Di Indonesia saat ini Sudah sangat banyak Pakan-pakan komersil Yang Juga dari Kita sebut dari Perusahaan-perusahaan Atau dari Apa namanya Company yang Dia memang Mulai dari kelas menengah Sampai dengan premium Yang di situ Menurut saya Sudah sangat baik Komposisinya Begitu ya Jadi sudah Dietnya sudah seimbang Jadi intinya Diet yang seimbang Makan yang cukup Diikuti saja Takaran yang ada Di dalam kemasan tersebut Dan yang penting Juga minumnya cukup Begitu ya Sementara Kalau sudah memberikan Pakan diet yang Sudah seimbang Sebetulnya Suplemen-suplemen Juga relatif Tidak di Untuk tahap awal Tidak diperlukan lagi Sebetulnya ya Baik kita lanjut Berikutnya lagi Perawatan yang selanjutnya Adalah Kalau ini memang Kita sudah Kok hewannya Semakin Kelihatan lemah Bid lain sebagainya Dan ternyata Setelah konsultasi Ke dokter Itu ada Apa namanya Di diagnosis Ada kelainan Atau ada gangguan jantung Maka sebaiknya Kita kurangi Aktivitas Atau batasi Aktivitas fisiknya Tersebut Nah Jangan beraktivitas Terlalu berat Kalau biasanya Anjing Diajak berlari Mungkin tetap Bisa Diajak Aktivitas di luar Tapi sekarang Cukup jatalan Kalau di rumahnya Terutama kalau anjing Dia senang naik Lantai Naik ke tingkat Kedua Tingkat dua Atau tingkat tiga Di rumah Kita ada Dua lantai Atau tiga lantai Maka sebesar mungkin Itu sudah dikurangi Tidak Naik ke lantai Dua Atau lantai tiga Nah karena Apa dampaknya Kalau Dia berolahraga Aktivitas fisik Pasti jantung Akan mempel Lebih keras Padahal kita ketahui Bersama Tubuhnya hewan Saat ini Sudah mengalami Defisit Oksigen Dan mengalami Defisit Dari nutrisi Kalau jantung Yang mempel Lebih keras Maka Kasian Dia akan Mengalami Kekurangan Nutrisi Suplai Oksigen Maupun Suplai nutrisi Baik Kita lanjut Aktivitas yang Atau perawatan Yang ketiga Yang perlu kita Sama-sama Perhatikan Adalah Kalau hewan yang ada Dia lebih nyaman Di suhu kamar Maka sebaiknya Kalau kita menggunakan Air conditioner Ya mungkin Suhunya jangan terlalu dingin Kenapa Kalau suhunya dingin Maka pasti dampaknya Adalah terhadap Pembuluh darah Kita tahu pada Kondisi dingin Pembuluh darahnya Kita maupun Pembuluh darah hewan Itu akan Secara normal Akan mengalami Yang namanya Fasokonstriksi Jadi dikecilkan Pembuluh darahnya Ini agar Mengurangi Apa namanya Panas yang berlebih Nah padahal Hewan yang mengalami Penyakit jantung Dia perlu Pembuluh darah Yang relatif Relax Atau dilatasi Berarti jantung Akan mempel Lebih berat Jadi hati-hati Dengan suhu kamar Yang terlalu dingin Pada hewan-hewan Yang mengalami Sakit jantung Lanjut Berikutnya Kita lihat Perawatan di rumah Juga untuk Hewan yang keempat Nah ini Bapak ibu Semua Atau teman-teman Semua yang ada di sini Yang mungkin pernah lihat juga Kalau lihat ada Siaran langsung Sepak bola Itu ya Kalau ada Pemain cedera Atau sakit Kemudian Yang Tim medisnya tuh Biasanya bawa-bawa oksigen Itu semprotan Mungkin kalau sudah ada Seperti itu Pada hewan-hewan kita Yang ada gangguan jantung Mau tidak mau Kita memang sudah harus Menyiapkan hal yang seperti ini Ini dari Pak Wadi Memberikan contoh gambarnya Seperti itu Itu adalah tabung oksigen Ya Nah Kapan kita memelukkan Oksigen itu Coba dilihat Kalau lidahnya Atau tadi Mukosanya kebiruan Berarti kita mungkin Bisa pertolongan pertama Dengan memberikan oksigen Seperti ini Baik Silahkan Lanjut lagi Nah Ada juga Suplemen kesehatan jantung Nah ini Pemberian suplemen Disarankan Ini seperti Multivitamin Terutama vitamin B Itu juga diperlukan Untuk kucing Dan anjing Yang mengalami gangguan jantung Minyak ikan Yang pentingnya Sama omega 3 nya Karena disitu Sangat baik Untuk Membantu Mengatur Kepada Kadar Kolesterol disitu Kemudian juga Mengatur kepada Tekanan darah Nanti hubungannya Walaupun sekali lagi Sebetulnya Suplemen kesehatan jantung Kalau dietnya Sudah seimbang Sebetulnya mungkin Tidak terlalu Diperlukan juga ya Baik Kita lanjut Perawatan yang ke-6 Ini yang juga Bisa kita berikan Ini supportive Ini biasanya Kalau sudah tahap lanjut Biasanya pada hewan-hewan Bisa dikombinasi dengan TCVM Kalau di manusia Dikenal istilahnya TCM Traditional Chinese Medicine Nah di hewan Di hewan juga ada Namanya TCVM Ada tambahan V nya Yaitu Veterinary Medicine Bisa dengan akupuntur Karena dengan akupuntur Biasanya hewan menjadi Lebih rileks Yang tadinya hewan Lebih Kelihatan depresi Biasanya dengan akupuntur Rileks Namun sekali lagi Ini sifatnya supportive Bukan sifatnya mengobati Penyakit jantung Karena degeneratif Tidak ada yang sifatnya mengobati Sifatnya sebetulnya hanya Mengurangi gijala Dan memaintain Penyakitnya berkembang terlalu cepat Atau berkembang Lebih parah Jadi kira-kira demikian Kecuali memang penyakitnya Karena yang sifatnya Katup jantung Yang bisa dioperasi Lain sebagainya Itu berarti sifatnya pengobatan Tapi kalau yang sifatnya Akan ada degeneratif Sifatnya adalah Maintenance Atau memelihara Kesehatan Hewan tersebut Tidak mengobati langsung Baik kita lanjut lagi Slide berikutnya Nah ini Contoh pemberian oksigen Di anjing Ini biasanya dilakukan di klinik Bisa dilihat disitu Di bawahnya diberikan Alas Sehingga Jangan langsung di Apalagi kalau lantai di rumah Rata-rata kan semua Ada keramik Begitu ya Nah diberikan alas Kalau bisa membeli heating pad Itu lebih baik Karena dengan heating pad Berarti bisa diatur suhunya Sekian derajat Sehingga hewan merasa Berbaring Tidak hanya di alas kain Tapi ada heating pad Kemudian baru diberikan alas kain Biasanya heating pad Nanti disambungkan dengan listrik Baik kita lanjut lagi Berikutnya Nah ini Penyakit jantung Ini tidak sama dengan gagal jantung Ini yang perlu kita Sama-sama ingat Begitu ya Jadi Penyakit jantung Bisa jadi Hewannya Tidak menunjukkan gejala Sama sekali Begitu ya Jadi Hewannya terlihat normal Namun sebetulnya dia sudah Ada penyakit jantung Di sana Kalau gagal jantung Itu berarti Penyakitnya sudah progresif Sehingga dia sudah menunjukkan Tadi gejala yang cukup banyak Tersebut Dan seringkali Sudah berkaitan dengan Organ-organ yang lain Ini gagal jantung Artinya jantung sudah gagal Untuk Memberikan Berfungsi dengan baik Menyuplai oksigen Menyuplai nutrisi Ke seluruh tubuh Baik selanjutnya Slide berikutnya Baik Berikutnya Demikian yang bisa saya sampaikan Mbak Faya Lebih kurang Tadi sekitar 50 menit Mudah-mudahan Memberikan Gambaran terhadap Penyakit jantung Terima kasih Ya terima kasih pro Penjabarannya jelas Dan mudah diterima sekali Tadi juga sudah dijelaskan Mengenai gejalannya Jenis penyakit jantung Kemudian juga Cara merawat Pet dengan penyakit jantung Ya pro Ini Ini sudah ada beberapa Pertanyaan pro Dari teman-teman disini Mungkin bisa Ini ada dari Dokter Gita pro Eh sorry Ini dari dokter Eka Dari dokter Eka Pertanyaannya ada Tiga Pro Yang pertama adalah Pada kasus Redal trombosis Di kucing Seberapa cepat Disrelapse Kembali Pro Dan apakah Clopidogelnya Mesti diberikan Umur hidup Atau cukup Setelah Polisitemianya Teratasi saja Lalu ada Pertanyaan yang kedua Dari dokter Eka Juga Pada kasus BRIT KCS King Charles Penel Gejala TDA Mulai terlihat Sejak kapan Apakah bisa Dideteksi Via X-ray Atau EKG Treatment apakah Yang bisa Diobat Treatmentnya Apakah bisa Dengan obatan Obatan saja Kemudian yang Pertanyaan terakhir Dari dokter Eka Heartworm Kalau di anjing Kan ada Preventive Ya dok Kalau kucing Apakah ada Obat Obatnya Untuk Ngeresannya Nah silahkan Pro Menjawab Pertanyaan Dari dokter Eka Baik Terima kasih Mbak Faya Saya juga sambil Buka Chatnya ya Biar bisa Lebih mudah Apa namanya Takut terlewat Gitu ya Baik dokter Eka Apa kabar dok Mudah-mudahan Sehat Ini dokter Eka Di Fat Kalau gak salah ya dok Mudah-mudahan Saya gak salah Baik Fat Fat Oh di Ya ya Baik Yang pertama Apakah pada kasus Saddle thrombosis Di kucing Seberapa cepat Bisa rela Langsung kembali Baik dok Saddle thrombosis Saya sambil Menjelaskan juga Ke peserta yang lain Atau kepada Pendengar yang lain ya Mbak Faya Jadi saya menggunakan Bahasa yang lebih mudah Dipahami Saddle thrombosis ini Mudah-mudahan Masih ingat Tadi gambar Kucing yang Kaki belakangnya Lumpuh dua-duanya Yang Dia duduknya Jadi seperti di atas Apa ya Saddle gitu ya Saddle sepeda lah Begitu mudahnya Seperti itu Nah Seberapa cepat bisa Relapse 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 itu Berarti dia Artinya bisa jadi lagi Setelah diobati Jadi Nah Sebetulnya karena Penyebab dari Relapse-nya itu Kalau ditanya Seberapa cepat Sebetulnya tergantung Dari derajat Hipertropinya Nah Berapa derajat Hipertropinya Kita bisa deteksi Dengan menggunakan Kalau dokter Itu bisa menggunakan Pemeriksaan USG jantung Jadi kita bisa mengatur Ketebalan otot-otot Jantungnya Jadi derajat Persentase Hipertropinya Kita bisa tentukan Jadi jawabannya itu Seberapa cepatnya Jadi saya Agak sulit Kalau menggunakan Dengan hitungan Ada titik Waktu tertentu Yang minggu Atau bulan Tapi harus kita lihat Dari Derajat keparahan Penebalan ototnya Kira-kira Kemudian apakah Clopidogel Mesti diberikan sumber hidup Kalau untuk Sebaiknya Ya Bisa diberikan Apalagi kalau untuk Pencegahan Bisa diberikan terus Ini untuk Pencegahan Jadi boleh diberikan Dok Gak apa-apa Kemudian yang kedua Pada kasus Diberi King Charles Peniel Gejala PDA PDA ini Artinya Pendengar semua PDA ini singkatan Dari Patent ductus arteriosus Jadi Ada Kebocoran Antara Pembulu darah Besar Yang Menuju Ke jantung Dan Yang menuju Ke seluruh tubuh Dan yang menuju Ke paru-paru Artinya Darah Itu bercampur Yang Darah yang kotor Tanda kutip Dengan darah yang sehat Bercampur Jadi Kira-kira PDA Seperti itu Di diagnosisnya Dengan menggunakan Apa Bisa dengan X-ray Tapi yang lebih Mantap Dengan menggunakan USB jantung Yang paling Pas Jadi Hewannya harus Di Ultrasinografi Kemudian yang ketiga Hatrom Saat ini memang Prevensinya Di Anjing Dok Ini itu jawaban Singkatnya Mbak Faya Mudah-mudahan Sudah cukup jelas Pertanyaannya Terima kasih Dok Sama-sama Kemudian ada pertanyaan lagi Prof Ini Kalau Gejala Cuman kucing Itu terlihat Moskosan Kalau pulang Apakah dia Udah bisa Langsung dibilang Itu satu jantung Prof Silahkan Baik Ini dengan Mbak Agustini Atau dengan Ibu Agustini Dilihat saja Tapi biasanya Kalau baru pulang Main Moskosan Karena dia Excited Karena dia capek Atau dia karena seneng Bukan dari situ Nah gejalanya Biasanya Yang tadi Saya sampaikan Kalau kucing Biasanya lebih sering Memang pada usia Langajut Kalau usia masih muda Atau usia dia lagi Baru setahun Dua tahun Lain sebagainya Tidak ada hubungan Biasanya dengan sakit jantung Atau mungkin Bisa dilihat lagi Gejala yang lain Dilihat seperti tadi ya Mungkin bisa lihat dia Apa namanya Ada gejala yang kedua Misalnya Napsu makan turun Lain sebagainya Baik Kemudian Saya langsung baca Atau Boleh ya mbak ya Saya langsung baca Baca saja Langsung aja Boleh Ini ada dari Juda nih Mbak Faya Menanyakan Kalau pembengkakan jantung Pada anjing mini pudel Sudah sering batuk-batuk Apakah masih bisa sembuh Baik Usia 12 tahun Betina Terima kasih Dari Bapak Juda Atau dari Mas Juda Oke 12 tahun Kita sudah ketahui bersama Sudah masuk Penyakit yang degeneratif Yang bisa dikurangi Dengan semakin Bertambah usia Pasti kemungkinan Ada beberapa dosis obat Nanti yang perlu Ditingkatkan lagi Mungkin itu Mbak Faya jawaban Untuk Bapak atau Mas Juda Iya Penyambung Jadi pertanyaan Juga tadi Kalau dari Ini pertanyaan Dari yang Pak Taufun ini Apakah ada dietnya Untuk anjing Dengan produk-produk Tentu Prof Mungkin ada Pantangannya Apa Oke Baik Betul Mbak Jadi begini Di Di hewan ini Terutama untuk Penyakit Jantung ya Untuk penyakit jantung ini Sebetulnya ada Ada Lima Sebetulnya ya Yang perlu kita perhatikan Yang pertama itu Adalah terkait Dengan Kita sebutnya Sodium restriction ya Jadi pembatasan Kadar sodium Namun demikian Ini sebetulnya Sudah termasuk Di dalam pakan-pakan Yang memang khusus Untuk penyakit jantung Kenapa? Karena ini tidak boleh Terlalu banyak Oke Berikutnya Biasanya Pakan-pakan Yang memang Diet seimbang itu Memiliki Kita sebut Namanya taurin Dengan karnitin yang cukup Dua-duanya ini Asam amino Yang sangat baik Untuk Hewan-hewan yang sudah ada Gangguan jantung Secara umum Taurin dan karnitin Di tubuh hewan ada Ya Namun Beberapa penelitian Menunjukkan Pada anjing Terutama yang Taurin dan karnitinnya Rendah Di dalam darah Itu ternyata Dia develop penyakit jantungnya Lebih tinggi Presentasinya Jadi ini Biasanya Pada pakan yang seimbang Sudah cukup juga Ada beberapa Praktisi Yang juga Dia memberikan Tambahan Suplemen taurin Namun setahu saya Kalau Hewan yang sudah Pakan diet Dia khusus jantung Kadal taurin dan karnitinnya Sudah diperhatikan dengan baik Berikutnya Antioksidan Itu juga bisa diberikan Omega 3 Bagus Itu untuk Memberikan Tambahan kepada Hewan tersebut Karena dengan omega 3 Ini bisa meningkatkan Napsu makan Dan juga bisa Mengurangi produksi Hormon-hormon Peradangan Sebetulnya Karena kalau ada Hormon peradangan Banyak keluar Hewannya biasanya Napsu makannya turun Jadi kira-kira itu Untuk ini Dan satu lagi Yang penting Hewan yang punya Penyakit jantung Kadar proteinnya Harus cukup Dulu Waktu Waktu Awal-awal Ilmu Pengetahuan Bukan ilmu pengetahuan Penelitian Belum banyak membuktikan Orang ada yang bilang Protein harus dipatasi Begitu ya Pada hewan yang ada Penyakit jantung Namun demikian Kita tahu Hewan yang Mengalami penyakit jantung Itu perlu Nutrisi yang cukup Dalam hal ini Protein Karena otot-otot Perlu protein Lain sebagainya Bahkan Beberapa Rekomendasi Sudah menetapkan Untuk anjing Katakanlah Minimal protein Hewan yang ada Penyakit jantung Ada yang bilang 25% Sampai 30% Di kucing Lebih tinggi lagi 40-50% Jadi ini sangat penting Protein ini Kandungannya Dan satu lagi Yang penting Kalau mau memberikan Daging Itu daging Yang Kadar lemaknya rendah Jadi dia memang Kita sebutnya Daging yang Apa ya Lemaknya rendah Ini yang kualitasnya Baik Mungkin itu Mbak Tambahannya Dari saya Iya dok Ini ada Pertanyaan lagi Dari Oktavian Anda Kalau kucingnya Kegendutan dok Apakah Oke Baik Oke Ini betul Jadi Dua faktor Bukan hanya Kegemukan Kegemukan Istilah kedokterannya Kita sebut Obesitas Atau obesity Itu yang pertama Yang kedua Hewan yang terlalu kurus Juga sebetulnya Berpulang penyakit jantung Jadi dua-duanya Intinya yang paling baik Adalah memang Yang seimbang Apa hubungannya Yang kegemukan Kegemukan ini Hubungannya Pasti Jantungnya Memompak Lebih berat Karena Lebih banyak Sel-sel yang harus Diberi Nutrisi oleh Jantung tersebut Itu yang Hubungannya dengan Obesitas Kalau hubungannya Hewan yang kurus Atau Kita sebut Istilah kedokterannya Namanya Kaheksia Atau kaheksia Kekurusan Berarti Masa otot Dia kan Lebih rendah Dari yang normal Padahal Penyakit jantung Nanti berdampaknya Kepada masa otot Jadi kalau Masa ototnya Sudah Sudah Rendah Sebelumnya Tambah penyakit jantung Pasti akan lebih berat Jadi obesitas Dan kekurusan Dua-duanya Akan berpengaruh terhadap Penyakit jantung Demikian Jawabannya Terus ini dok Bagaimana Kalau epilepsi Mempengaruhi Dengan fungsi kerja otot Jantung Atau tidak Ini pertanyaan Dari Pak Faris Iriandi Oke Sebetulnya Ini tidak langsung Karena antara Epilepsi dengan Jantung sendiri Apa berbeda Penyebabnya Kalau yang satu Lebih ke Memang karena ada Gangguan di Sarapnya Kalau yang satu Lebih ke jantungnya Walaupun Dua-duanya memang Terlihatnya Ada hubungannya Nanti dengan otot Namun kalau epilepsi Kan lebih ke Kakuan di otot Kalau jantung Kan nanti lebih ke Otot-ototnya dia Yang menjadi terganggu Atau masa ototnya Yang berkurang Gitu Mbak Jawabannya Ini ada yang Ikut sharing juga Mencegah Cacing jantung Bisa pakai Broadline Ini dari sharingnya Dari Rusmini Rusmini Oke Baik Terima kasih Mbak Itu nanti Ada Di yang keberapa Mbak Di jam keberapa Jadi Ibu Rusmini ini Sharing Menjawab Tadi Pencegahan cacing Yang buat di Kucing ya Baik Iya Mungkin bisa ditanggapin Prof Bisa pakai Broadline Oke Ini disini memang Sudah ada menjawab Pertanyaan nomor 3 Dok Eka Untuk mencegah cacing jantung Bisa pakai Broadline Jadi gini Sebetulnya ya memang Saat ini banyak Beberapa produk Yang ada di Indonesia yang masuk ya Ada Heart guard Gitu lain sebagainya Intinya Semua itu Kita bisa pakai Nanti Tinggal konsultasikan saja Dengan dokternya Namun Ini memang Kendala di kita Mbak Faya Jadi Obat-obat di kita Memang banyak Yang para praktisi Atau para Pemilik hewan Memerlukan Namun di satu sisi Memang aturan di Negara kita juga Agak sulit Begitu ya Untuk obat-obatan Seperti ini Namun intinya sih Sebetulnya memang ada Buat pencegahan-pencegahan Penyakit jantung tersebut Jadi tinggal Dikonsultasikan dengan Dokternya saja Terima kasih Terus ini untuk Membentuk Suplemen Tunggu sakit Atau Untuk pencegahan Sebelum Belum sakit Sebelum masih sehat Pertanyaan dari Ibu Fatimah Azahra Ibu Fatimah Azahra Baik Oke Ini tadi Dari Dokter Eka lagi Oke Kita lanjut Baik Jadi kalau untuk Apa Di menit keberapa ya Mbak Biar saya bisa baca 3 3.02 3.02 Oke ya Pemberian suplemen Dari Ibu Ini mohon maaf Kalau saya memang ilang Bisa Mbak Bisa Ibu ya Karena saya Tidak bisa lihat langsung Mbak atau Ibu Fatimah Azahra Pemberian suplemen Kesehatan jantung Sebaiknya sudah terkena Atau selalu kesat Kalau Seperti minyak ikan Apalagi itu Biar Napsu makan Lebih baik ya Sebetulnya bisa diberikan Sebelum ya Itu Namun sekali lagi Kalau kita sudah Memberikan pakan Yang memang Sudah kualitasnya cukup baik Dayatnya sudah seimbang Sebetulnya suplemen Suplemen tersebut Tidak Tidak Menjadi sesuatu hal yang Urgen untuk kita berikan Begitu ya Khawatirnya nanti Hewannya udah sehat Ditambah Suplemen Napsu makannya makin baik Obesitas Malah terjadi penyakit yang Lain Begitu ya Nah jadi Tapi intinya Tadi untuk hewan-hewan Yang ada dugaan Memang sudah Jadi Sebisa mungkin Kalau ada dugaan Penyakit jantung Langsung konsultasi ke dokter Walaupun gejalanya Belum terlihat Tapi dokter udah menyampaikan Disitu ada Ini udah ada Kecenderungan penyakit jantung Nih bapak atau ibu Nah pada saat itu Suplemen memang Sebaiknya mulai diberikan Kira-kira begitu mbak Jawabannya Untuk Bapak Timah Baik Lalu dari Mbak Viola Arsantini Prof Soal Persia Oke Nah disini Selamat siang Prof Saya pemilik kucing Saya bacakan ya mbak ya Oke Saya pemilik kucing Persia Jantan sudah disteril Usia 11 tahun Memiliki gejala Sering batuk Pada suhu dingin Oke Ini udah Ada yang beberapa Cara jalan mulai aneh Jam tidur bertambah Hasil diagnosa dari fat Kucing mengalami gangguan jantung Kami mendapat anjuran Untuk mengganti poledet Dengan menggunakan Makanan khusus kardiak problem Namun kami kesulitan Untuk menemukan makanan tersebut Baik Apakah makanan jenis Sipoalogenik Bisa menjadi substitusi Karena mengandung Protein darah gelisa Baik Mungkin kalau kesulitan Bisa mencari Ini kalau di Jakarta Sebetulnya mungkin cukup banyak Beberapa Memang prescription diet Ini kita sebut Prescription diet Prescription diet Ini memang hanya dijual Seharusnya hanya dijual Di dokter hewan Kenapa hanya dijual Di dokter hewan Karena prescription itu kan Artinya jenis makanan Yang diresepkan Artinya memang Tidak bisa dibeli Secara bebas Di pet shop Gitu ya Nah Setahu saya Di Jakarta Sebenarnya cukup banyak Beberapa dokter Yang memang menjual Prescription diet ini Untuk anjing Maupun untuk kucing Nah Sebaiknya memang Khusus Diberikan Karena memang Di makanan yang Khusus diet jantung Sebetulnya bukan hanya Protein saja Tapi disitu sudah diatur Tadi ada Natriumnya diatur Carnitin Taurin Begitu ya Jadi sebaiknya memang Tidak mengganti Dengan jenis makan yang lain Begitu kira-kira Jawabannya Iya Terus ini dari Ada dokter Richard Bertanya Mengenai Ketentuan Eksersis Anjing yang sudah Terkena penyakit jantung Oke Kasus penyakit jantung Pada anjing Eksersis jalan-jalan Ada ketentuan Atau tidak Mungkin secara umum Yang lebih mengetahui Nanti Ownernya ya Pemilik hewannya Terhadap kebiasaan Yang biasa anjing tersebut Karena memang Yang dia biasanya Anjing yang memang Tidak biasa Diajak Olahraga Ya pasti Akan berbeda Begitu ya Kadar eksersisnya Dengan anjing Yang biasa Diajak berolahraga Saran saya Sebetulnya Mungkin pakainya Presentasi saja dok Jadi disarankan Ke owner Dok Atau Owner Atau bapak ibu Mungkin eksersisnya Dikurangi ya Kira-kira 50% Begitu Kalau setelah Dikurangi 50% Ternyata hewannya Masih kelihatan Excited Eh sorry Lebih cepat capai Lain sebagainya Mungkin bisa dikurangi 25% Kira-kira demikian Jadi pakainya Mungkin Lebih ke persentase Pengurangan-pengurangan Tersebut Bisa dimulai Dari yang paling Agak Lebih besar dulu Mungkin bisa dikurangin Setengahnya dulu Begitu lain sebagainya Mungkin itu jawaban dari saya Iya bro Kalau ngomongin eksersis tadi Pro Ada gak sih olahraga khusus Yang untuk mengurangi Peluang penyakit Gimana mbak Eksersis khusus ya Ada gak eksersis khusus Yang mengurangi peluang Hewan peliharaan Itu terkena Penyakit jantung Sebetulnya sih Tidak ada ya mbak Ini kan bedanya Memang dengan di orang ya Kalau di orang kan Memang ada yang Senam kesehatan jantung Gitu lain sebagainya Namun secara umum Kalau hewan yang biasa Diajak jalan Mungkin tetap Dia biasa diajak jalan Tapi Senyamannya hewan tersebut Aja mbak Kalau dia sudah kelihatan capek Ya sudah berarti Mungkin kita bisa Ajak pulang Gitu ya Jangan terlalu langsung Dihilangkan juga Kebiasaan dia Karena Jangan sampai hewannya Jadi stres Dia biasanya Main di luar Diajak jalan Tiba-tiba Gak boleh nih kamu Sakit jantung Gitu kan Kasian juga Hewan jadi dikurungi Begitu ya Kira-kira seperti itu Kalau kucing Yang dia biasa Memang biasa main lain Sebagainya Tetap aja diajak main Namun Tadi ya Kalau dia biasa Lompat-lompat Lain sebagainya Terutama anjing Kita kurangi Kebiasaan dia naik Ke lantai dua Lantai tiga Mungkin itu mbak Kalau untuk penyakit jantung Sendiri itu Bisa diobati gak sih Prof Oke Ini pertanyaan Yang gampang-gampang Selin Jadi Kalau ditanya Yang tadi saya sampaikan Dari tujuh macam Penyakit jantung tersebut Yang bisa diobati Tadi cacing jantung Sebenarnya bisa Namun selebihnya Kita tidak mengobati Tapi kita mengurangi Gejalanya Oke Mengurangi gejalanya Contoh Kalau hewannya sesek nafas Nomor satu kan tadi Batuk ya Mbak gejalanya Nah batuknya kita kurangi Batuknya kita kurangi Salah satu penyebabnya Biasanya kalau batuk Biasanya nih Hewannya ada cairan Di paru-paru Oke Cara mengurangi ini apa Nanti hewannya dikasih minum Yang bantu mengeluarkan cairan Dari paru-paru Tapi dampaknya Biasanya hewannya Lebih sering pipis nih Nanti Hewannya lebih sering pipis Itu dampaknya Atau tadi yang perutnya Berisi cairan Itu juga Biasanya kita bisa obati Misal kalau yang sudah cukup banyak Yang mau tidak mau Biasanya kita langsung Memang keluarkan cairan dari perutnya Atau bisa juga dengan obat Kira-kira demikian Atau mengatasi tekanan Hipertensinya Kita bisa obati juga Jadi intinya Yang kita obati adalah Gejala dari Kelainan penyakit jantungnya tersebut Tapi tidak langsung Ke jantungnya Jadi dan Penting Harus kita sama-sama Ini Pahami Dokter hanya bisa Memberikan obat jantung Setelah Diagnosisnya Itu pasti Jadi Oke Jadi memang agak sulit Kalau tidak menggunakan Alat-alat periksa tadi Dengan EKG Dengan Ronsen Dengan USG Kira-kira demikian Iya Terima kasih Prof Ini kita kembali ke chatbook Aja lagi ya Prof Ada yang pentingan baru Dari Mas Lutti Dok teknik CPR Yang benar untuk hewan Itu seperti apa Dan berapa lama ya Oke CPR Baik CPR ini Singkatannya Ini tadi Saya sambil baca Dari Ibu Ena Ibu Ena langsung ngecek Kaki Apa Hewannya katanya Apa namanya Sehat semua Oke Karnanya normal Normal Baik Jadi setelah ini mungkin Para Apa Para Pemilik hewan Bisa langsung cek Pet hewannya gitu ya Apalagi yang tadi Kakinya yang pada lemah-lemah gitu Bisa dicek Atau gusinya bisa dicek Ini saya juga ditemenin Kucing saya Ini dua ekor Di sebelah saya Ada dua Dua-duanya lagi pada tidur Semuanya Baik Teknik CPR Yang benar CPR ini Singkatan dari Kardio pulmonari resusitasi Atau Kardio pulmonari resusitasi Kardio itu artinya jantung Pulmonari itu pernafasan Resusitasi itu artinya Mengembalikan Jadi Bukan mengembalikan Jadi memasukkan Begitu ya Atau mengembalikan Jadi mengembalikan fungsi jantung Dan paru-paru Yang tadinya ada Yang paling gampang Kalau ada Mungkin sering-sering melihat Di film Gitu ya Kalau tiba-tiba Kardio keres Jantungnya berhenti Langsung dipompa Di sekitar jantung Itu termasuk Tindakan CPR Nah Bagaimana cara Melihat apakah CPR-nya cukup Atau tidak Kita bisa lihat Dari perfusi Darahnya Perfusi darah Kita bisa lihat Dari mukosanya Yang tadi kebiruan Kalau yang kebiruannya Sudah mulai hilang Udah ini udah bagus nih Biru-birunya udah mulai hilang Atau udah lebih warnanya Lebih merah muda Pada saat itu Mungkin CPR-nya sudah Sudah cukup Gitu ya Oke Jadi itu Cuma kalau CPR kan Yang paling ekstrim Bisa lihat sampai Masukkan oksigen Ke Mulut Begitu ya Kalau di orang Nah kalau di kita Bisa tadi Kalau para Pemilik hewan Sudah punya Alat oksigen tadi Yang Bentuk Bisa spray tadi Nah itu sebetulnya salah satu bentuk dari CPR Jadi Sangat banyak Teknik-teknik CPR Bisa dengan menekan di sekitar Jantung Sekitar penapasan Bisa dengan memberikan oksigen tadi Kalau udah ada itu Yang paling gampang Bisa juga Lidahnya ditarik keluar Lidah anjing Atau lidah kucing Terus Kalau Hewannya di ruangan AC Mungkin lebih baik dibawa ke ruangan non-AC Karena oksigennya lebih banyak di ruangan non-AC Daripada di ruangan ber-AC Kalau Ruangannya Ada teras Yang lebih banyak oksigen Bisa juga dibawa ke luar Itu akan lebih baik Intinya Kira-kira demikian Tindakan-tindakan yang sederhana ya Kalau yang dokter kan Pasti udah harus mompa Gitu lain sebagainya Itu tindakan-tindakan Sederhana yang bisa kita lakukan Mungkin itu Mbak Terima kasih dok Jawabannya Sama-sama Terus ini ada Ada gak sih dok Penyakit lain Yang bisa berhubungan Atau ada komplikasi gitu Ke jantung Oke Ini Jantung ini Lebih kurang ini ya Walaupun Secara umum saja Itu hampir sekitar 40-50 persen Darah dari jantung itu Dipompa langsung ke ginjal Untuk disaring Begitu ya Jadi organ yang kedua Yang akan terdampak adalah Biasanya ginjal Ini temannya dari jantung Paru-paru Dengan ginjal Tentu organ yang lain juga Ada ya Tapi dua organ ini Mungkin itu jawaban dari saya Oleh karena itu Kenapa dulu Orang bilangnya Hewan yang ada penyakit jantung Jangan terlalu banyak protein Karena kadar yang tinggi protein Itu mengganggu fungsi ginjal Memang betul Namun demikian Di satu sisi Sekarang yang kita perlukan Proteinnya perlu untuk Membangun otot-ototnya Jadi akhirnya Kita sekarang Berprinsip Pengobatan Atau diet jantung sekarang Itu memang lebih tinggi proteinnya Kira-kira begitu ya Jadi kenapa dulu Dengan sekarang berbeda Itu kira-kira jawaban dari saya Baik Prof Terus ini Prof Saya yang paling Paling Sulung itu Usianya 4 tahun Nah saya tuh pengen tanya Usia berapa sih Pet owner harus lebih Memperhatikan kesehatan jantung Pada anak bulinya Baik Jadi Tadi disampaikan Para pendengar semua Dan juga Mbak Faya Ada beberapa ras anjing Maupun ras kucing Yang memiliki Kecenderungan Atau predisposisi Contohnya Kalau disini Ada pemilik kucing menkun Ada pemilik regdol Ada pemilik sping Itu Memiliki kecenderungan Dia lebih cepat Terjadi penyakit jantung Secara umum Biasanya usia 7 tahun Secara umum Namun demikian Namun demikian Yang untuk ras-ras tersebut Mungkin Mungkin ya Mbak Yadista Develop lebih awal Namun mungkin juga Kalau dia makan yang bagus Malah dia Developnya Lewat dari 7 tahun Gitu ya Nah Jadi kira-kira demikian Kalau untuk pemilik anjing Nah ini penting diperhatikan Kalau kita punya Anjing ras Pomeranian Cihuahua Itu anjing-anjing lucu nih ya Itu anjing-anjing itu Punya kecenderungan Develop penyakit jantung Yang lebih awal Dibanding Ras yang lain Jadi mungkin Ras yang lain juga Usia 7 tahun 6 tahun Tapi anjing-anjing ras ini Bisa develop lebih awal Pemilik hewan yang punya King Chalice Penil Atau Cocker Penil Atau King Chalice Penil Itu juga sama Dia developnya lebih awal lagi Nah jadi Kalau ditanya Kapan developnya Mungkin bisa melihat Ras anjing kita Atau kucing kita apa Mungkin bisa juga Sambil browsing Begitu ya Kita lihat Namun secara umum Usianya kira-kira Di usia 7 tahun Plus minus Kira-kira demikian Iya Terima kasih Ini ada pertanyaan Dari Viola Arsanti Mbak Viola Mungkin Proof bisa sharing Untuk rumah sakit Yang bisa periksa jantung Untuk kucing Di daerah Jakarta Itu dimana ya Proof Oke Di daerah Jakarta Ini daerah Jakarta Luas nih Mbak ya Oke Ini sini ada Dokter Eka Dok Eka Dok Eka Oke kan dok Nerima Jantung ya dok ya Di sini dokter Eka Sudah jawab siap dok Baik Jadi Setelah saya Di dok Eka Alatnya sangat lengkap Ada Jadi gini Untuk meriksa jantung Yang pertama Kalau stetoskop Hampir semua dokter Pasti punya stetoskop Gitu ya Mungkin dokter yang tidak Punya stetoskop Alat yang kedua Biasanya yang kita perlukan Untuk meriksa jantung Adalah EKG Elektrokardiograf Alat ini Alat EKG ini Yang Ditempelkan di Itu loh Di kaki kanan Kaki kiri Begitu ya Yang ada Kabelnya seperti itu Oke Itu biasanya Untuk deteksi aritmia jantung Kemudian Kemudian alat x-ray Rata-rata Klinik di Jakarta Rasanya Sebagian besar Sudah punya x-ray Atau rumah sakit di Jakarta Nah berikutnya adalah USG Nah USG ini Banyak sekali penyakit jantung Yang bisa didiagnosis Dengan menggunakan USG Nah mungkin Kliniknya punya USG Punya x-ray Namun Sekali lagi Mungkin dokter-dokternya Yang Juga memang Dia memang harus Interes di situ Terkait dengan penyakit jantung Tahu saya Di tempatnya dokter Eka Ada di sini Bisa Mudah-mudahan Kalau di Jakarta Selatan Ada di MyFed Mungkin di Groovy Di situ daerah Jakarta Selatan Kemudian Jakarta Utara Ada PDHB Sunter Mungkin di sana bisa juga Kemudian kalau di Grupnya PDHB ya Alam Sutera Itu juga cukup banyak Bisa deteksi penyakit-penyakit jantung Mungkin kira-kira itu Mbak beberapa klinik Yang bisa Di Jakarta Kalau di Bogor ya Tentunya di rumah saya Di rumah sakit hewan Pendidikan FKIPB Silahkan Datang ke Bogor Saya sendiri nih Sudah sangat banyak List yang Harus saya kerjakan Tapi mohon maaf RSA IPB-nya Kena kebijaksanaan lockdown Dari Bapak Rektor Jadi kami sendiri Tidak boleh datang ke kampus Dan juga memang Yang datang ke kampus Juga dibatasi Ini hari ini Saya sudah menolak Beberapa kali Yang meminta Dicek jantungnya Mungkin di antara Ini juga ada yang hadir di sini Di kami di Bogor Ada namanya Kardiologi Center Services Jadi pelayanan memang khusus Untuk penyakit jantung pada hewan Itu sangat lengkap alatnya Dan memang Saya sendiri memang Interesnya di jantung Mungkin itu mbak Tambahan dari saya Iya Makasih dok Terus kayak Kalau Ini colongan ya dok Pertanyaannya Kalau nafas kucingnya itu Suka Ngelik-ngelik Kayak ada bunyinya gitu Itu kayak bisa Detektif Oke Sebetulnya Tadi Karena gejalanya Kita agak slid Kalau melihat Hanya dari satu gejala saja Jadi mungkin Harus dikombinasi Dengan gejala yang lain Namun secara umum Biasanya kalau kucingnya Sekali lagi Aktivitasnya baik Napsu makan baik Masih lain sebagainya Masih baik Biasanya sih itu Tidak berhubungan dengan Yang jantung ya mbak Oke aman Baik Tadi ada pertanyaan ini Lanjutan dari mbak Gita PDHB itu singkatan Praktek dokter hewan bersama dok Praktek dokter hewan bersama Oke Jadi bisa di center Bisa di alam setra Bisa juga green garden Cukup banyak Semua di Jakarta Yang bisa ini Iya Baik Biasanya sih beberapa dokter Di klinik-klinik tersebut Kalau Perlu second opinion Atau bertanya Biasanya bertanya lagi Ke saya juga lewat WA Begitu ya Jadi Nanti saya akan Juga Membantu para dokter-dokter tersebut Apabila Beliau-beliau disana Mungkin mengalami kesulitan Dan sebagainya Baik Itu yang Jawaban dari saya mbak Iya prof Mungkin ada Terakhir prof Pesan Buat Satu pesan aja Dari prof Untuk pet owner Yang Mengenai Kesehatan jantung Anak-anaknya Baik Oke Ini Apa namanya Luar biasa nih 103 orang Mendengarkan saya Materi yang sulit Di jam 2 Sampai dengan Jam 4 ini Kalau masih Suasai Jangan-jangan Dapada tidur nih Itu mendengarkan Tapi mudah-mudahan Para Pet owner semua Mendengarkan dengan ini Jadi Yang pertama Apa namanya Kalau kita melihat Penyakit jantung ini Memang Penyebab Kalau kita browsing Itu Termasuk penyebab Penyakit yang kelima Yang Cukup berbahaya Pada Hewan-hewan Kesayangan Apalagi pada usia yang lebih lanjut Gitu ya Di atas dari Penyakit hati Di atas penyakit ginjal Itu malah penyakit jantung Yang ada di atas itu Kemudian Berikutnya Oleh karena itu Yang kedua Yang penting Bagi kita Sebagai para pemilik hewan Kita bisa mengenali Secara dini Beberapa gejala Yang ada gangguan penyakit jantung Ini mungkin Take home message Yang kedua ya Oke Jadi Kenali secara dini Bagaimana cara mengenalinya Mudah-mudahan nanti Slidenya boleh di share oleh Paul Oke Jadi gejalanya Dan gejalanya Kalau sudah ada Gejala satu yang keluar Itu bagi kita Sudah ada alarm Ini kok sudah ada batuk-batuk ya Kira-kira gitu Jadi kita sudah ada alarm Berikutnya Gejala yang kedua Loh kok dia Napsu makannya Sudah agak turun ya Nah ini Tapi jangan nunggu Alarm yang ketiga Begitu ya Kalau sudah ada dua alarm Mungkin sudah bisa langsung Konsul ke dokter Kira-kira begitu ya Nah ini Apa yang kedua Yang ketiga Dengan semakin bertambahnya Tadi sudah disampaikan Lifespannya hewan Maka otomatis Pasti gejala-gejala penyakit Yang gangguan degeneratif Akan lebih banyak Akan lebih sering Begitu ya Karena memang Usia hewan Sudah lebih tua juga Nah jadi yang penting Yang keempat adalah Tentu juga Jenis pakan Yang kita berikan Hati-hati Lifestyle itu Sangat berpengaruh Terhadap Lifespan Lifestyle Berpengaruh terhadap Lifespan Hewan kesayangan kita Jadi kalau memberikan Pakan yang memang Kurang baik Kurang seimbang Dari awal Pasti akan juga Berpengaruh terhadap Berbagai macam penyakit Itu Take home message yang keempat Dan yang terakhir Yang kelima Sekali lagi Penyakit jantung Semakin dia Dideteksi lebih awal Maka Semakin Baik Peluang hewan tersebut Usianya Akan semakin Lebih panjang usianya Atau harapan hidupnya Akan lebih Lebih baik Semakin awal Sekali lagi Terdeteksi penyakit jantung Artinya Nanti dokter akan Memberikan rekomendasi Belum tentu Penyakit jantung itu Belum tentu semua harus diobati Tapi baru mungkin Harus ada suplemen dulu Suplemen dulu Begitu ya Jadi Kira-kira demikian Kan ada pemilik hewan Langsung Dok diobatin aja Biar cepat sembuh Kan dokter Pasti punya pertimbangan tertentu Untuk mengobati Ya Itu yang kelima Kira-kira demikian Jadi dan yang keenam Sekali lagi Penyakit jantung Kita hanya mengurangi Gijalanya Kalau dia sudah parah Tapi tidak mengobati Ini mungkin yang keenam Yang terakhir Dari saya Dan mudah-mudahan Yang ketujuh Tetap sehat semuanya Dan menjaga kesehatan Jangan lupa selalu cuci tangan Jaga kebersihan Setelah kita bermain-main Sama hewan Atau setelah memberikan Makan atau minum Kepada hewan Ini itu pesan yang terakhir Mbak Iya Terima kasih banget Prof Banyak sekali Memberi pencerahan Buat saya Terutama Dan juga Para teman-teman disini Yang ikut Aspet kali ini Terima kasih sekali Cara personalis Saya mendapat banyak sekali Informasi Prof Kayak tadi ternyata Sama-sama Iya Kucing kalau sakit Ternyata Dia nyembunyiin penyakitnya Jadi Dan juga Kayak bijalah Jantung itu Gak bisa Cuman dilihat dari satu Bijalah saja Tapi pasti harus Dilihat secara Keseluruhannya Lalu juga Teman-teman disini Pastinya juga Bisa dapat belajar Mengenai penyakit jantung Itu lebih dalam lagi Seperti yang sudah dijelaskan Jadi oleh Prof Denny Jika mengetahui Anak bulunya Memiliki penyakit jantung Sudah mengetahui Tindakan-tindakan tadi Yang bisa dilakukan Dengan cepat Di rumah Itu gimana Terus Juga Bisa langsung dilakukan Dengan diet seimbang tadi Membatasi aktivitas fisik Juga Menjaga suhu kamar Dan segala macamnya tadi Itu sangat Membantu sekali ya dok Pernyelasannya tadi Jika Teman-teman disini Masih ada pertanyaan Gak apa-apa Teman-teman bisa sekalian Langsung share ke Instagramnya Langsung bisa ke Instagramnya Pau Indonesia Di situ bisa komen Di situ Nanti teman-teman dari Pau Indonesia Akan membantu Menyampaikan ke Prof Denny Begitu ya Prof Mbak Mbak Faya nih Mungkin terakhir ada Kucing saya mau ikut tampil juga Boleh ya Mbak ya Oh iya Namanya siapa Prof Sebentar ya Yang satu Namanya Bowel Yang satu namanya Bocil Mbak Bowel ini Karena dia senang dimangkok Kalau Bocil ini Dari bawah kucang cilik Sebetulnya Saya singkat namanya Nanti saya ambil dulu ya Mbak ya Bentar ya Jadi teman-teman Di share ya Ada di share ini juga Ada kenang-kenangan Doodling dari Muffin yang gambar Ini ada Prof Denny Sama Adek Tia Muffin dan Bocca Muffin yang pakai baju Ini topi pelukis Terus Bocca yang Lagi pakai Topi-topi Ini Mbak Kucingnya saya nih Mbak Ada dua Ada lagi tiga lagi Kucing sal Bocca Bowel Bowel Halo Bowel Ampun Bumas banget Oke Udah ya Mbak ya Udah lihat Iya Terima kasih Prof Terima kasih teman-teman semuanya Mohon maaf jika ada kurang-kurangnya Saya sebagai moderator Ini pertama kali Saya jadi moderator Jadi Tadak dek-dekan Terima kasih sekali Kepada Prof Denny Terima kasih Sama-sama Baik Terima kasih Kau Indonesia Terima kasih Teman-teman semuanya Selamat siang Selamat siang Terima kasih Bye Have a nice day Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih